Akhir dari kekuasaan gelapmu telah tiba Kamu tak akan menang, Force ada di pihakku Sammy, lagi main apa? Ah, kamu gak liat, ini Star Wars Emang ada karakter ini? Ini yang paling terkenal Oh, kenapa Master Yoda dan Darth Vader bentuknya jadi gini? Abis mau gimana lagi? Aku gak punya mainan yang asli Ya, aku juga gak bisa ngasih yang asli sih Tapi kita bisa bikin yang lumayan mirip aslinya Kita gencatan senjata dulu Grandmaster Roger, tunjukkan rencanamu kepada kami Hai, teman-teman, semoga Force menyertai-mu Hari ini kita mau bikin kerajinan yang keren Kita akan membuat origami bertema Star Wars Sam, kamu tahu kita mau mulai dari karakter apa? Udah pasti si Grandmaster Jedi, Master Yoda Bener banget, jadi langkah pertamanya adalah melipat kertas secara diagonal Man-teman, ayo coba juga Roger, kamu tahu gak kata origami berasal dari dua kata bahasa Jepang? Kayaknya aku pernah denger Tapi coba deh kasih tahu man-teman di rumah Dua katanya adalah ori yang artinya dilipat dan kami yang artinya kertas Kayak yang kita lakuin sekarang kan, Raj? Yap, wawasanmu luas, Sammy Nah, lihat nih Gini nih, cara kita membuat lipatan di tengah Perhatikan titik acuan di kedua sisi ini supaya lipatanmu tepat Sekarang, buat lipatan serupa di sisi satunya Grandmaster Yoda bisa melipat kertas tanpa pakai tangan Cuma pakai Force Andai aku bisa gitu juga Bener, Sam Yoda tahu segalanya soal Force Tapi kamu kan ahlinya origami Sekarang mari kita lipat sudut atasnya ke bawah Masih gampang kan? Sekarang lipat dua kertasnya jadi bentuk gunung Kayak gini Lanjut ke lipatan lembah di bagian atasnya kayak gini Abis itu gini Ini lipatan baru Namanya lipatan squash Aku juga mau bagiin pengetahuanku soal Star Wars Pertama, kamu tahu nggak Umur Master Yoda itu 900 tahun Sempun, dia setua itu Itu baru namanya awet muda Dia adalah Jedi paling kuat di sepanjang seri Semoga karakter yang kita buat bagus ya Oke, kita buka semuanya kecuali segitiga paling atas Hah? Kenapa malah dibuka lagi? Jadi sia-sia kan? Inilah rahasia origami Semuanya punya tujuan masing-masing Bentar lagi kamu paham deh Oh, kamu bijak sekali Ucapanmu udah mirip Grandmaster Yoda Hahaha, makasih Sam Gunakan titik-titik bantuan ini Dan lipat lalu buka sudutnya kayak gini Itu sebabnya lipatan ini super penting Roger, kamu ngambil gelar Master Origamiku Nggak adil, kamu terlalu jago Nggak mungkin kuambil lah Sam Mentemen, ingat titik ini dan buat lipatan baru Ini lipatan berikutnya Mentemen, masih ingat nggak? Aku kasih beberapa detik buat ingat-ingat lagi Satu Ini lipatan lembah Dan ini yang kedua Aku yakin banget Lipat dan lipat lagi Inilah esensi kerajinan origami Di sini kita bikin lipatan telinga kelinci Lihat ya Lalu lipat tepi bawah kanannya ke tengah Kayak gini Udah hampir jadi Dan inilah bagian terpentingnya Lipat bentuk segitiga menggantung ini Dikit lagi Beres Ambil bagian ini dan lipat ke tengah Lalu buka Ini kecil banget Roger Kamu keren Makasih Sammy Dan beginilah cara kita menyembunyikan sudutnya di belakang Tadinya di sini Dan sekarang menghilang Lalu kita bikin lipatan batas Mentemen, ingat titik-titik referensi ini Dan perhatikan baik-baik Agak susah Tapi Roger emang jago Mari isi rahas sebentar Lalu lanjut lagi Keren banget Roger Aku udah mulai bisa ngeliat ciri khas Yoda Imajinasimu keren juga Sam Semoga hasil akhirnya gak ngecewain Nanti kita bakal lihat pertempuran paling dinantikan abad ini Wahoo Aku udah gak sabar Nah bikin lipatan squash lagi Kayak gini Dan lanjut ke lipatan kelopak Bentuknya emang mirip kelopak atau daun hijau Perhatikan baik-baik Bagian ini agak sulit Tarik ke atas Sambil lipat di kerutan yang ada Wow, agak rumit ya Roger, tanganmu udah lentur Kamu muji aku terus Sam Tumben banget Lagi seneng ya Iya Karena kita bikin kerajinan Star Wars Aku juga pengen jadi temen yang baik kayak R2D2 Tau gak sih Di salah satu versi awal R2D2 itu gampang marah dan suka ngejek Dan dia bisa ngomong Men-temen, buka sudutnya ke kanan kayak gini Dan lipat miring kayak gini Lalu ini kesini Aku jadi ketagihan ngelhipet Kamu kok diem, Sam? Aku masih bayangin R2D2 lagi marah-marah Untung sekarang gak gitu Bukannya pengen kamu kaget ya Kita sebenernya beruntung R2D2 yang kita tahu Lucu dan nama Grandmaster Yoda bukan Buffy Astaga naga Coba kasih tau lebih banyak lagi dong Hah, masih ada banyak yang lain kok Nah, awalnya Yoda mau dinamain Buffy Dan nama lengkap di naskah aslinya adalah Minch Yoda Lalu disingkat jadi Yoda Kalau aku pribadi Lebih suka Yoda dibanding versi aslinya Kita bikin lipatan baru dengan menekan sudut ini ke atas Sekarang jadiin sudutnya kayak gini Gampang kan? Men-temen, ini namanya lipatan balik Lipatan ini dibuat di bagian dalam Lalu kita buat lipatan balik lagi Kalau bisa, kalian resmi jadi ahlinya origami Semangat ya Ini lipatan balik terakhir buat sekarang Tetaplah di sisi terang Force Jangan dengerin dia Sisi gelap lebih seru Kalau ada kamu di sana, Sam Aku mungkin mau gabung Men-temen, kita udah bisa ngeliat ciri khas utama Yoda Dan ini jari-jarinya Buat lipatan balik di sudut ini dua kali Buat bikin ini Dan ulangi langkah yang sama dengan sudut satunya Men-temen, kalian pasti gak percaya Bentar lagi kita bakal lihat wajahnya Yoda Tapi, shh, ini rahasia Sammy, jangan dibocorin Gak apa-apa deh Yap, bersiaplah melihat ciri khas yang pasti kalian tahu Ini dia Lipat tepinya kayak gini Dan kita selesai Sekarang tinggal dilipat Oke, Grandmaster Semoga kamu bangga Wow, Roger Model kita akhirnya jadi 3D Bukan bentuk 3D, kok Sekarang lipat ujung ini ke bawah, Sam Keren banget Dan ini bagian serunya Kita bikin telinga kanannya pakai lipatan balik Dan ulangi langkah ini buat bikin telinga kiri di sisi satunya Lanjut ke langkah berikutnya Lipat bagian atasnya kayak gini Dan lipat sudutnya ke bawah tanpa titik acuan Sekarang kita buat matanya Lipat lapisan ini ke bawah dan ulangi di sisi lain Beres Kita masih harus bikin bagian bawah wajah, hidung, dan mulutnya Mari lipat tepi bawahnya untuk membentuk mulut Kita juga membuat lipatan kecil untuk membentuk rahang Roger, cepat! Jedi nggak boleh telat ke medan perang Bener sih Tapi dia nggak mungkin terlambat kalau lawannya belum siap Mentemen, lipat ujungnya 2 kali untuk membuat bentuk hidung yang sempurna Keren, Master! Kamu tiba! Roger, dimana jubahnya yang terkenal? Emang mau kita bikin kok? Selamat, Sam! Ini tahap terakhirnya Dan kalau kalian ingat, mentemen Master Yoda selalu berjalan membawa tongkat Kita juga mau bikin itu Perhatikan baik-baik dan ikutin aku ya Sudah hampir selesai Langkah terakhirnya adalah lipatan balik Kalian siap melihat tongkatnya? Ini dia! Tapi tangan kanannya mana? Bisa bunyiin di dalam jubah ya? Ya nggak dong Dengan satu lipatan lembah, tangannya muncul Ini dia jari-jari yang tadi kita buat Mari lipat bagian terakhir ini untuk membuat jubahnya Jadi deh Semangat, mentemen Hampir selesai nih Lipatan terakhir di sisi kanan adalah untuk lengan jubahnya Wow, hasilnya cakep banget! Sekarang mari kita ulangi di sisi kiri Tinggal beberapa detail lagi Telinganya harus 3D Telinga keduanya juga Dan jangan lupa tekan bagian atas kepalanya sedikit Selamat datang Grandmaster Jedi Oh, tinggi kami sama Aku makin nggak sabar Mari lanjut ke sisi gelap Men-temen, kita lanjut bikin karakter kedua ya Darth Vader yang jahat Oh, aku gugup Menarik banget Tapi agak serem Aku udah bikin beberapa lipatan Buat lipatan yang sama di sisi satunya Nah, buat lipatan lembah secara diagonal Kayak gini Jangan buru-buru Hasilnya pasti kelihatan Roger, tolong aku Aku nggak bisa bikin suara lightsaber Aku jadi ingat, Sam Teman-teman, kalian tahu cara bikin suara lightsaber? Bentar, lipatan ini sulit Gunakan garis diagonal ini sebagai panduan Dan lipat sedikit sudutnya Jangan lupa jelasin Gimana cara bikin suara lightsaber? Maaf Aku jadi nggak fokus tadi Nah, suara lightsaber itu adalah campuran dari suara dari tabung TV tua Dan dengungan motor proyektor film Keren kan? Tapi jangan lama-lama kagetnya Dan lanjutin lipatannya Ini yang berikutnya Aku yakin Sam bakal senang pas ngeliat Darth Vader origami kita Men-temen, perhatikan bagian berjabang ini dan bawa ke atas Iri, aku harus Bikin Darth Vader kayaknya lebih gampang Karena kita udah latihan pas bikin model Grammaster Yoda Benar jawabanmu Makan permen mari kita Semunyikan bagian atasnya di atas bagian puncaknya Kayak gini Mari istirahat sejinak dari lipatan sulit Lipat ke lipitan pertama di sisi diagonal lainnya Lalu lipat lagi pakai lipitan di tengah Roger, kamu tau gak gimana hasilnya gabungan suara luwak, singa, anjing laut, dan walrus? Pertanyaannya susah banget, aku gak tau Jadinya suara Chewbacca, inget kan? Makanya suara dia gak mirip suara apapun Wow, keren juga Butuh imajinasi besar buat bikin suara kayak gitu Mari kita buka lapisan ini dan buat lipatan gunung Semoga kalian gak lupa cari bikinnya Buat lipatan yang sama di sisi lain Kayak gini Roger, kayaknya kamu lupa tema kita Harusnya kan Darth Vader, bukan Batman Hahaha, bener juga Teman-teman, apa menurut kalian ini mirip Batman? Tenang ya, sebentar lagi kalian bisa lihat ciri khas Darth Vader Dan kalau pengen origami lainnya di channel kami Pencet tombol like-nya, biar kami bikinin yang baru Mari kita lanjut ke lipatan dalam di sini Dan di sisi satunya, lipat sudut ini dan sisi kanannya ke tengah Ulangi dua langkah ini di sisi kiri Sekarang, sembunyiin lapisan ini di dalam kayak gini Dan lakukan hal yang sama di sisi kanan Tapi kamu gak bakal bisa sembunyi dari sisi gelap Force Hahaha Sammy, tapi Darth Vader akhirnya kembali ke sisi terang kok Jadi, kebaikan yang akhirnya menang Dan itu semua karena kamu, Roger Kenobi Cuma kamu harapanku Yap, aku berusaha sebaik mungkin Hahaha Kamu jadi siapa, Sam? Cosplay Putri Lea Aku kira kamu lebih suka Luke Skywalker Hahaha Kok aku lupa sama Luke sih? Luke, aku adalah ayahmu Hahaha Sebenarnya, kalimat asli di filmnya Bukan, aku adalah ayahmu Tapi orang-orang suka salah ngutip Ya ampun, aku kira itu yang benar Roger, kenapa kamu baru ngasih tau sekarang? Gak apa-apa, Sam Banyak orang yang juga salah ingat Darth Vader kita gak bakal marah sama kamu kok Lihat, teman-teman Udah mirip banget sama Darth Vader di film kan? Nah, mari buat detail jubahnya Kalian siap bertemu karakter kita sekarang? Nah, dahulu kalah Di galaksi yang jauh Tara, tara, tara Mirip banget sama aslinya Aku jadi merinding Hahaha Menyerahlah, Master Sisi gelap Force lebih kuat darimu Salahan besar kamu buat Banyak persamaan di antara kita Maksudmu kita sama-sama dari kertas? Maksudku, ada cahaya juga di dalam dirimu, Darth Vader Tapi kamu benar juga sih Hah, manteman Master Yoda menang telak lagi kayaknya Yeay, keren Men-teman, apa pendapat kalian tentang video hari ini? Pencet tombol like-nya dan subscribe channel kami Semoga Force menyertai-mu Dadah Lihatlah-mu Terima kasih telah menonton